Baik pemerintah kembali berjumpa lagi dengan saya di channel generasi hebat Dalam kesempatan ini kembali kita review pokok-pokok getah yang banyak getahnya Dan kita senantiasa menghadirkan informasi-informasi yang dirasa berkemungkinan berguna untuk rekan-rekan betani karet Bahwasannya untuk mendapatkan getah yang banyak itu adalah suatu keharusan ya Bagi rekan-rekan sebagaimana yang kita utarakan kemarin bagi rekan-rekan yang memiliki lahan sedikit ya Minimal lahannya itu per hektar ya Apabila kurang dari satu hektar ya berarti sudah sangat minim sekali begitu Jadi ini adalah alasan mengapa para petani getah karet, rekan-rekan petani getah karet mengharapkan getah itu selalu banyak dan melimpah pemisah ya Karena mengingat dan menimbang lahannya sedikit Jadi kalau lahannya sudah sedikit, getah karetnya sedikit Otomatis penghasilan sedikit Terlebih-lebih untuk harga itulah makanya mengapa para petani getah-rekan kita yang ada disini ya Khususnya peminat channel generasi hebat ya Mengharapkan bagaimana agar getah itu senantiasa banyak Ternyata memang ada dari rekan-rekan kita yang hidupnya hanya bergantung dari getah karet inilah Otomatis jadi sangat diperlukan bagaimana cara strategi kita bagaimana untuk agar tetap bertahan hidup dari menoreh ini tentunya Jadi tidak heran apabila kita mendengar keluh kesah dari para petani itu karena memang hasilnya sangat minim ya Jadi untuk bertahan hidup Sebagaimana yang kita ungkapkan kemarin itu Ya banyak diantara rekan-rekan kita beralih profesi ya Buruh menjadi nelayan atau bagaimana menjadi kulibangunan dan sebagainya ya Tentu ini adalah strategi bagaimana cara rekan-rekan kita bertahan hidup baik peminat saya Ada pun strateginya diantaranya itu menoreh kita karet ini sangat pagi-pagi sekali Karena waktu siang itu bisa dimanfaatkan untuk mencari kerja lain peminat saya Jadi untuk itu beralasan sangat beralasan para petani karta karet untuk memperbanyak getah ini bisa dilakukan dengan cara memberi rangsang getah begitu ya Walaupun sebenarnya tidak boleh terlalu sering melakukan perangsang getah ya Sehingga pokok-pokok getah kita bisa kering pemin saya Tanpa diimbangi dengan pemubukan yang kuat Apalagi selalu dilakukan secara terus menerus Jadi untuk itu bagi rekan-rekan yang sudah memiliki pokok-pokok getah karet yang bagus Sebaiknya untuk berhati-hati agar tidak menggunakan obat-obat perangsang secara berlebihan ya Karena sebagaimana informasi yang kita sampaikan kemarin-kemarin itu Untuk menggunakan obat-obat perangsang itu harus memenuhi kriteria ya Di antaranya itu apabila pokok-pokok getah itu sudah sangat tua dan tidak layak lagi untuk Tidak berharap lagi untuk mendapatkan getah sehingga perlu dirangsang sebelum di tebang Untuk diganti dengan pokok-pokok getah yang baru itu maksudnya aku misalnya tidak apabila dia masih produktif masih muda upayakan kalau bisa sih dipupuk ya dan jangan biasakan main perangsang getah Ya kasihan pokok-pokok getahnya begitu ya ending daripada maksud daripada diberi rangsang getah Begitu ya baik pemisah semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang belum bergabung silakan bergabung ya Dan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan saran dan pendapat silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini Baik dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!